Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bicara soal sci-fi, menurut gue, sutradara yang sepertinya akan seru nih eksplorasi Sembrani dan originnya, ditambah akal-akalan efek yang mungkin bakal muncul di dalam magnetize-nya adalah Adriano Rudiman. Dia adalah sutradara yang bikin film pendek Goodnight Stargazer tentang astronot yang pengen pulang namun terjebak. Kenapa gue bilang gitu? Karena banyak floating efek dan sci-fi material yang bisa diaplikasikan dalam Sembrani dan magnet power-nya. Plus, menurut gue yang menarik disini adalah sisi human interest-nya Sembrani ini bisa punya plot yang lebih dari sekedar pamer efek. Yang kedua, ada Mandala. Yes, memang ini menjadi salah satu rencana besarnya Jagad Cinema Bumi Langit dan diperankan oleh Jotah Slim. Salah satu alasan utamanya adalah tema kolosal yang dimana itulah yang membuat film si butanya Timo Cahyanto itu paling bisa kebayang gambaran-nya sama kita semua. Namun, disini yang membedakan, Mandala itu kan imortal. Sampai jaman Aquanus Junior, sampai jaman Virgo juga dia masih bisa jadi mentor. Jadi, kayak ada genre historical sci-fi ini bisa masuk ke dalam tema Mandala seperti bagaimana Old Guard dan Assassin's Creed itu membangun universe-nya. Contohnya ada peristiwa sejarah yang ternyata dalang sebenarnya disini adalah Mandala. Dan terus tema siluman disini kan juga masih bisa masuk ke culture kita, yang dimana siluman ini punya peran besar di world building-nya Mandala. Dream director yang menurut gue cocok buat Mandala disini adalah Anwar Fuadi. Dia itu yang garap film tengkorak guys, sci-fi yang cukup cinema verite atau seakan-akan dokumenter. Spoiler di film itu tuh menyilipkan sci-fi dan peristiwa peniupan sangka kala. Jadi, kebayang gak sih dengan diproduseri Joko Anwar plus bagaimana Anwar Fuadi itu membuat world building-nya Mandala yang ternyata imortal dan berada di peristiwa besar beneran sampai ke Patriot? Dengan hal itu, menurut gue ini bisa menjadi pendekatan bagaimana film Mandala itu punya rasa sendiri yang membedakan dari filmnya si buta dari Goa Hantu. Yang terakhir adalah Pangeran Melar. Ini salah satu Patriot yang sangat menarik. Dan di komiknya pun banyak berperan juga sebagai komedi relief-nya tersendiri. Tapi bukan berarti dia hanya cocok buat supporting role. Melihat Ant-Man, Deadpool itu kan membuat contoh bagaimana komik-book movies dengan tema yang agak komedi tapi tetap bisa dibawa serius. Dengan kekuatan melar seperti Luffy dan Mr. Fantastic, ini juga bisa mendukung teknis yang sangat doable. Jadi gak terlalu high concept yang memang butuh modal puluhan miliar. Scale ceritanya disini juga kita bisa pakai scoop yang kecil dengan konsep hero yang sederhana namun membumi. Dan menurut gue, sutradara yang paling cocok adalah Benedion dan diproduseri oleh Ernest Prakasa. Melihat film Ghostwriter dan Imperfect yang memang unexpected itu bagus dari sisi teknis. Menurut gue dengan hal itu bisa membuat Pangeran Melar itu lebih dari sekedar film tentang manusia elastis. Bayangin aja nih, premis apa yang bisa lahir dari dua kombus sutradara itu. Gue kayak bisa ngebayangin bakal banyak smart komedi dan human interest yang bisa hadir di film Pangeran Melarnya mereka. Jadi menurut gue, film komik-book Indonesia selain juga menunjukkan spektakel dari mimpinya seorang geek, film itu juga harus berperan sebagai metafora apa itu pahlawan buat kita. Karena film-film itu kelak akan menjadi starter filmmaker masa depan yang mau melanjutkan genre ini ke depannya. Tapi menurut lo gimana nih? Siapa dream director buat Sembrani, Mandala, dan Pangeran Melar? Share pendapat lo di kolom komentar. By the way, gue mau nanya deh, lo suka main Mobile Legends gak? Lo masih pelajar gak? Kebetulan nih, ada turnamen esports Menpora. Lo gue saranin ikut Piala Menpora Esports 2020 Aksis. Dan kalau misalnya lo pengen tau daftarnya gimana, regulasinya apa, terus hadiahnya berapa, lo bisa ke websitenya ke pialamentoraisports.espl.id. Langsung aja cek. Dan kalau misalnya kalian suka juga dengan seputar film dan game, lo bisa cek ke website kita kincir.com. Karena di situ rembasaan soal film dan game, lo bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya. See ya! Terima kasih.